Halo semua teman-teman Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya Leni Shannon channel Apa kabar semua teman-teman Semoga kita semua Sehat-sehat selalu dan pastinya Tetap semangat ya Dimanapun kita berada Amin amin ya robbal alamin Terima kasih banyak yang sudah Menonton video saya Yang baru bergabung jangan lupa Subscribe, like, komen Share dan tidak lupa Tekan tombol loncengnya ya Biar tidak ketinggalan video Terbaru saya setiap minggunya Terima kasih Video kali ini Saya mengecat peralatan Dapur yang lama jadi cantik Lagi dan pastinya Saya cat warna pink ya Saya pakai cat minyak Yang beli di toko bangunan Yang harganya terjangkau Ini rak bumbu saya Yang buat sendiri Dengan kayu Seadanya Saya cat kembali Biar cantik Teman-teman bisa mencobanya Di rumah ya Alat-alat yang sudah Jelek Bisa kita cat kembali Menjadi cantik Seperti baru Ini saya pakai piring Yang sudah tidak terpakai ya Untuk tempat cat Ini tutup bumbu-bumbu saya yang Warnanya hijau Ini sebenarnya Tupperware ya Cuma saya Cet Warnanya pink Biar menarik Dan cantik Dapurnya Ini tutup kecap Warnanya biru Saya cat warna pink Ini ambalan Lama saya Yang sudah tidak terpakai Saya cat kembali Warna pink Ini untuk Pot bunga Pot gantung Di atas Tara Jadi cantik Bukan rak bumbu saya Menjadi seperti Baru Kembali Tadinya Tidak ada warna Jadi ada warna pink Jadi menarik Dapur pink saya Ini saya Pasang stiker kompor ya Pasang stiker kompor itu Sulit Susah Apalagi kalau sudah lengket Memasangnya pun Dengan hati-hati Dan Harus Teliti Kalau tidak Bisa Berantakan Masang stikernya Ini stiker Bekas Stiker Dinding Dapur Jadi Saya buat Untuk kompor Biar Hemat Stiker ya Hihihi Walaupun Sisa Stiker Dinding Bisa Untuk Kompor Juga Tetap Cantik Kok Yang penting Jadi Rapi Dan Bersih Terima kasih ini hasilnya dari barang-barang peralatan dapur yang saya cat kembali kompor yang pasang stiker jadi lebih cantik ya ini saya mengecatnya berhari-hari maklum karena punya anak kecil jadi saya sambi-sambi makanya lain-lain baju saya ini catnya saya kasih thinner ya biar cair gak mengental dikasih bensin pun bisa juga ini saya mengecat tempat sikat gigi buatan sendiri ya dari botol pewangi saya buat menjadi tempat sikat gigi selamat menikmati selamat menikmati ini ini rak bawang-bawang saya warna biru saya cat warna pink ya biar rata semua warna pink ini kita mengecatnya dua kali ya kalau sekali saja tidak warnanya tidak keluar jadi cat kembali lagi biar warnanya cerah sehabis dicat kita jemur di bawah matahari tapi jangan terlalu lama ya yang penting sudah kering dan warnanya cantik ini saya mau mengecat rak piring saya bongkar-bongkar dulu lah piringnya baru saya cat warna pink selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah selesai mengecat rak piringnya dan saya menata kembali peralatan peralatan dapur saya saya dibantuin anak saya yang ketiga ikut ikut juga dia gak mau kalah ini hasilnya teman-teman rak piring saya warna biru jadi warna pink jadi terlihat cantik di akhir video ini saya ucapkan terima kasih semoga video ini dapat menghibur teman-teman dan bisa bermanfaat bagi semuanya wassalam selamat menikmati